Intro Kabar hadirnya Wuling Alves di Indonesia, bukanlah angin surga belaka Terlebih saat konferensi Pers IIMS 2023, Public Relations Manager Wuling Motors, Brian Gombom sudah menampilkan presentasi dengan gambar siluet sebuah SUV yang mirip sekali Alves. Bahkan saat ini pabrikan Lima Berlian sudah terang-terangan menampilkan sosok mobil barunya di laman dan sosial media resmi. Informasi kemunculan SUV Wuling terbaru di Indonesia pada awal 2023. Pasalnya, Wuling sudah melakukan pemujian di Jalan Indonesia untuk Alves sejak 2022. Video dan fotonya juga beredar di berbagai sosial media, tentu hal ini merupakan tanda-tanda kelahirannya sebagai mobil terbaru tahun 2023. Sebelum masuk pembahasan, alangkah baiknya sahabat Althomania Official untuk subscribe channel ini. Dan bunyikan loncengnya, supaya sahabat pecinta otomotif offroad tidak ketinggalan info update-an terbaru dari kami. Di negara Cina juga muncul SUV 5-seater serupa Alves yang bernama Xingqie dengan pilihan mesin turbo. Banyak media otomotif mengatakan, bahwa keduanya adalah mobil serupa. Jika melihat dari spesifikasinya memang cocok untuk melawan Hyundai Creta dan Honda Herve. Desain eksterior modern dengan dimensi khas SUV. Headlamp Wuling Alves sudah menggunakan jenis LED dan desainnya mirip mobil-mobil Eropa. Untuk menunjang penampilan depan lebih optimal. Dari sisi kaki-kaki, Wuling Alves menyematkan felt alloy two-tone dengan ukuran 16 inci bergaya bintang. Ada pula logo Wuling di bagian tengah felt. Aura SUV juga keluar, lewat kehadiran roof rail. Untuk bagian belakang, terlihat tampilan yang sederhana. Desain lampunya mengikuti headlamp. Namun begitu, bagian bumpernya justru terlihat atraktif dengan gaya mobil sporty. Lalu khusus varian turbo, ada dua knalpot di belakang. Tampilan interior sporty. Di sisi interior, kabin interiornya hadir dengan nuansa sporty. Hal itu bisa dilihat dari desain job depan bergaya bucket yang juga didukung sentuhan warna kontras pada benang jahitan dan bagian samping senderannya. Untuk pengoperasian AC juga sudah menggunakan digital serta adanya head unit layar sentuh berukuran 10,25 inci untuk pengoperasian audio serta informasi seputar mobil. Hadir pula fitur peta navigasi, konektivitas smartphone, dan lainnya. Terdapat pula aksen karbon pada beberapa bagian konsol tengahnya. Ditambah, desain persenelingnya juga elegan. Kemudian, Wuling Alves tidak lengkap tanpa kelengkapan fiturnya. Mobil SUV ini akan menyematkan fitur Win E-Off dan ada seperti yang sudah ada di Wuling Almas, Wuling Cortez, dan Wuling Air E-V. Win adalah Wuling Indonesian Command. Jadi pengemudi bisa memberi perintah suara ke mobil melalui bahasa Indonesia, seperti bila ingin membuka kaca jendela, mematikan AC, dan lain-lain. Untuk fitur E-Off, Internet of Vehicle, kemungkinan juga akan ditanamkan pada Alves. Namun bisa jadi, hanya di varian tertingginya saja. E-Off adalah teknologi yang bisa menyambungkan mobil dengan internet, tapi butuh SIM card yang terintegrasi ke kendaraan. Ada pilihan mesin turbo. Spesifikasi Wuling Alves berlanjut ke bagian jantung pacunya. Dikutip dari laman Autohome yang merujuk pada Sinci, mobil baru Wuling ini menggunakan dua pilihan mesin, 1.5L dan 1.5L Turbo. Opsi yang serupa juga ditawarkan oleh Honda lewat Hervé 1.5 dan Hervé Turbo RS. Lantas ada pula mesin 1.5L Turbo dari Wuling yang berkode LJO. Mesin tersebut diklaim sanggup memproduksi torsi-torsi puncak 250 Nm dan tenaga maksimal 148 PS. Performa ini tentu cukup untuk mengalahkan para kompetitor. Alves di Indonesia akan menggunakan mesin 1.5L atau 1.5L Turbo. Atau bisa jadi keduanya hadir sebagai opsi varian. Kita tunggu saja sama-sama peluncurannya. Satu yang jelas, jika harga Wuling Alves Rp 220 jutaan dan pakai mesin Turbo, pasti sangat menarik untuk konsumen tanah air.